Selamat datang kembali di Papuan Aviator Official Channel Youtube. Kali ini kami hendak berbagi sejarah dan perjalanan maskapai pesawat MF, Mission Aviation Fellow, dimulai pada tahun 1945, ketika sekelompok pilot dan teknisi pesawat terbang bergabung untuk membentuk organisasi yang bernama Jungle Aviation and Radio Service, JARS. Organisasi ini didirikan untuk membantu misionaris Kristen dalam menjalankan pekerjaan mereka di wilayah yang sulit dijangkau. Pada tahun 1950, JARS berganti nama menjadi Mission Aviation Fellow, MF, dan mulai beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Provinsi Papua Barat Indonesia. Di wilayah tersebut, MF fokus pada membantu misionaris Kristen dalam mengabarkan Injil dan memfasilitasi transportasi dan distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat pedalaman yang sulit dijangkau. Garis besar dan tujuan utama MF, Mission Aviation Fellow adalah maskapai penerbangan swasta yang kerjakan dalam misi pengabaran Injil ke seluruh dunia sesuai firman Tuhan yang berkata di dalam Markus Pasal 16 ayat 15 bahwa, Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan dalam kisah para Rasul Pasal 1 ayat 8 bahwa, Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi kudi. Yerusalem dan di seluruh Yudia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, MAF beroperasi dengan menggunakan pesawat kecil yang dapat mendarat dan lepas landas di landasan pacu pendek atau di wilayah yang tidak memiliki landasan pacu sama sekali. Selain itu, MAF juga dilengkapi dengan peralatan radio dan komunikasi yang memungkinkan mereka untuk terhubung dengan wilayah-wilayah yang terisolasi. Selama bertahun-tahun, MAF telah membantu memfasilitasi penginjilan dan memberikan bantuan kemanusiaan di Papua Barat. MAF juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-profit lainnya untuk memberikan layanan medis, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah tersebut. Meskipun MAF didirikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk membantu misionaris Kristen, namun MAF juga membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan darurat tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Saat ini, MAF masih aktif di Papua Barat dan terus berusaha untuk memfasilitasi transportasi dan membantu masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Maskapai Penerbangan Mission Aviation Fellow, MAF, sangat memainkan peran penting dalam sejarah dan perjalanan Papua Barat, terutama dalam memfasilitasi transportasi dan distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat pedalaman di wilayah tersebut. Pada kesempatan ini akan membahas sejarah dan perjalanan maskapai penerbangan MAF di Provinsi Papua Barat, mulai dari zaman prakolonial hingga konflik yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Gerakan Papua Merdeka. Pada zaman prakolonial, Papua Barat merupakan bagian dari perdagangan internasional melalui jalur laut. Namun, dengan kedatangan Hindia Belanda, perdagangan di Papua Barat berubah drastis. Hindia Belanda mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut dan mengenakan pajak berat pada masyarakat Papua Barat, yang menyebabkan kemiskinan dan penindasan. Selain itu, Hindia Belanda juga membawa agama Kristen ke wilayah tersebut dan memperkenalkan transportasi udara untuk memfasilitasi penginjilan di pedalaman Papua Barat. Pada era dekolonisasi dan pembentukan negara Papua Barat merdeka, MAF menjadi salah satu pemain kunci dalam membantu memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. MAF membantu mengangkut peralatan dan pasukan ke wilayah-wilayah yang terisolasi, serta memfasilitasi kontak antara pemimpin-pemimpin kemerdekaan Papua Barat dengan dunia internasional. Namun, ketika Papua Barat akhirnya diserahkan ke Indonesia pada tahun 1963, MAF harus beradaptasi dengan situasi yang berubah. MAF terus melayani masyarakat pedalaman di Papua Barat, tetapi juga harus berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik politik yang sedang berlangsung antara Indonesia dan gerakan Papua Merdeka. MAF berfokus pada pelayanan kemanusiaan dan membantu membawa bantuan medis dan kebutuhan dasar ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Hingga saat ini, MAF masih aktif di Papua Barat dan terus memfasilitasi transportasi udara dan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau di wilayah tersebut. Meskipun ada tantangan dan konflik yang sedang berlangsung, MAF tetap bertekad untuk membantu masyarakat Papua Barat dalam kebutuhan mereka. Signifikansi Historis dan Perjalanan Maskapai Penerbangan Pesawat MAF Mission Aviation Fellow di Provinsi Papua Barat, Indonesia Mission Aviation Fellow, MAF, memiliki signifikansi historis yang penting dalam perjalanan Papua Barat. Wilayah ini merupakan wilayah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat atau laut, terutama di wilayah pedalaman yang terisolasi. Oleh karena itu, MAF sebagai maskapai penerbangan yang fokus pada misi pengabaran Injil dan bantuan kemanusiaan, memainkan peran penting dalam membantu misionaris Kristen dalam menjalankan pekerjaan mereka dan juga membantu masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, perjalanan MAF di Papua Barat juga mencerminkan perjuangan dekolonisasi dan pembentukan negara Papua Barat Merdeka. Selama masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah Papua Barat menjadi bagian dari wilayah Nugini Belanda dan terpengaruh oleh budaya dan masyarakat kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Papua Barat menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1961, Gerakan Papua Merdeka memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat, namun kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Gerakan Papua Merdeka masih berlangsung hingga saat ini. Dalam konteks ini, MAF terus berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan transportasi di wilayah Papua Barat, meskipun wilayah tersebut masih dilanda konflik. Perjalanan MAF di Papua Barat mencerminkan perjuangan untuk memfasilitasi penginjilan, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta memainkan peran penting dalam sejarah dan perjalanan wilayah ini. Menjelajahi zaman prakolonial di Papua Barat dan perannya dalam perdagangan internasional dengan kaitan Mission Aviation Fellowship di Provinsi Papua Barat. Papua Barat, sebelum kedatangan kolonial Belanda, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Beberapa daerah memiliki sistem kerajaan, sementara daerah lainnya memiliki sistem kepala suku. Meskipun demikian, masyarakat Papua Barat sudah mengenal perdagangan internasional sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Belanda. Sebelum abad ke-16, perdagangan internasional di Papua Barat dilakukan oleh pedagang dari Asia, seperti Tiongkok, Jepang, dan India. Mereka membawa barang-barang seperti rempah-rempah, kain, keramik, dan logam. Selanjutnya, perdagangan internasional di wilayah ini semakin berkembang dengan kedatangan pedagang dari Eropa, terutama Belanda. Kedatangan Belanda di Papua Barat dimulai pada abad ke-19. Mereka memperkenalkan sistem kolonial dan memperluas perdagangan internasional di wilayah tersebut. Salah satu hasil perdagangan internasional yang penting adalah emas, yang banyak ditemukan di wilayah Papua Barat. Belanda memanfaatkan emas sebagai sumber daya penting dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengolahan emas. Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, transportasi di Papua Barat menjadi semakin penting. Belanda membangun jalan-jalan dan jembatan untuk memfasilitasi transportasi barang-barang dan orang-orang dari satu daerah ke daerah lainnya. Namun, akses ke daerah-daerah terpencil di Papua Barat tetap sangat terbatas, sehingga MAF berperan penting dalam membantu misionaris Kristen dalam menjalankan pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, MAF telah membantu membuka akses ke wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau di Papua Barat. Melalui penerbangan ke daerah-daerah terisolasi, MAF membawa bantuan kemanusiaan, penginjilan, dan transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan. MAF juga berperan penting dalam memperkenalkan teknologi modern, seperti telekomunikasi dan penerbangan, kepada masyarakat Papua Barat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke teknologi tersebut. Hindia Belanda dampaknya terhadap masyarakat budaya Papua Barat serta pengabaran Injil di Papua Barat dengan transportasi udara pesawat MAF Mission Aviation Vellowop di Provinsi Papua Barat. Ketika Belanda memerintah di Papua Barat, mereka mengenalkan sistem kolonial yang mempengaruhi masyarakat dan budaya Papua Barat. Belanda juga memperkenalkan agama Kristen dan memperluas pengabaran Injil di wilayah tersebut. Transportasi udara, khususnya pesawat terbang, memainkan peran penting dalam misi penginjilan ini. Belanda membuka sekolah-sekolah Kristen di Papua Barat dan memperkenalkan ajaran Kristen kepada masyarakat setempat. Melalui pengajaran agama Kristen, mereka juga mengenalkan bahasa Belanda dan mengubah tata cara hidup masyarakat Papua Barat. Masyarakat Papua Barat yang telah menganut agama Kristen juga mendapat manfaat dari dukungan dan bantuan Belanda dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan jalan-jalan. Namun, ada juga dampak negatif dari kolonialisme Belanda di Papua Barat. Masyarakat Papua Barat dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik Belanda dan terkena eksploitasi dan diskriminasi. Kebijakan kolonialisme Belanda juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, MAF berperan penting dalam membantu masyarakat Papua Barat dalam menjalankan kegiatan penginjilan dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Dengan menggunakan transportasi udara, MAF dapat membawa bantuan dan penginjilan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Melalui program pendidikan dan pengembangan masyarakat, MAF juga membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua Barat. Selain itu, MAF juga membantu memperkenalkan teknologi modern seperti telekomunikasi kepada masyarakat Papua Barat. Ini memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan dunia luar dan memperluas jangkauan penginjilan. Dalam hal pengabaran Injil, MAF juga membantu misionaris Kristen dalam menjalankan kegiatan penginjilan. MAF membawa para misionaris ke daerah-daerah terpencil dan membantu mereka dalam pengiriman bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan penginjilan. Melalui transportasi udara yang efisien dan aman, MAF telah memberikan kontribusi besar dalam pengabaran Injil di Papua Barat. Hingga sejauh ini maskapai penerbangan Mission Aviation Fellow, MAF, sangat aktif dan menjalankan misinya untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Dan Papua adalah menjadi salah satu bukti pengenapan Injil bahwa pemberitaan hingga ke ujung bumi Cendrawasih Papua, tanah yang penuh dengan emas dan nikel bagaikan seorang wanita yang cantik parasnya yang disukai oleh semua negara. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa bagikan dan berlangganan dengan saluran kami.